Intro Pelaksanaan festival kali ini dilaksanakan di pantai Parangkusumo Bantul mengingat anginnya yang cukup kencang dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peserta untuk dapat mengalahkan kekuatan angin yang bertihub di pantai Festival Layang-Layang Nasional di hari kedua dibuka dengan sambutan Jose selaku Ketua Panitia yang dilanjutkan dengan pertunjukan drama di udara oleh Teater Manggar Festival Layang-Layang Nasional telah menjadi agenda wisata Dinas Parwisata D.I.E. Pada pelaksanannya di hari kedua, dalam sambutannya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Bantul, Suyoto HS mengungkapkan Festival Layang-Layang dan daya tarik wisata Bantul lainnya bisa menjadi sumber ekonomi yang bisa dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Layang-Layang menurutnya juga mengandung sisi budaya yang luar biasa karena bisa menjadi perekat kebersamaan bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang Ia juga mengungkapkan kebanggaannya bahwa Indonesia pernah mendapatkan juara pertama Festival Layang-Layang tingkat dunia yang diadakan di Paris, Perancis Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Parwisata D.I.E. Arya Nugraha pun menyambut hangat kehadiran para peserta perkalin dari berbagai daerah yang ada di Indonesia Yang dalam kesempatan tersebut sekaligus membuka secara resmi pelenggaraan Festival Layang-Layang Nasional Festival dibuka dengan bersama-sama melepas layang-layang di udara Di Jogja, khususnya di Kabupaten Bantul, Festival Layang-Layang ini akan digunakan sebagai salah satu upaya mendongkrak daya tarik wisatawan Kabupaten Bantul Kita tahu persis bahwa setiap tahun Bantul dihadiri oleh 5 juta wisatawan Dengan Festival Layang-Layang ini menjadi sarana untuk meningkatkan bahaya tarik Kita melihat Festival Layang-Layang ini punya sisi yang sangat positif Antusias para peserta untuk mengikuti Festival Layang-Layang tingkat nasional terbilang tinggi Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Ini terlihat dari jumlah peserta yang mengalami peningkatan Pada hari kedua dilakukan penilaian atas untuk semua kategori Penilaian atas merupakan penilaian di saat layang-layang berada di atas udara Di sini akan tampak kondisi layang-layang di saat terbang Terlihat mengembang dan berkibar secara sempurna atau tidak Dalam Festival ini bentuk elips berbahan kerangka bambu Berbahan dari kertas Murni belum dicampur bahan modern merupakan ciri khas dari layang-layang kategori tradisional Pada Festival Layang-Layang kategori tradisional ini Semua peserta dibebaskan membuat layang-layang sesuai dengan daerahnya masing-masing Dalam Festival Layang-Layang kali ini menghadirkan juri-juri yang berkompeten di bidangnya Seperti dari isi Yogyakarta Dalam Festival Layang-Layang Nasional tahun 2015 Kategori dua dimensi juga masuk kategori dengan layang-layang yang diperlombakan Kategori layang-layang dua dimensi modern memiliki bentuk flat atau datar Dengan warna beragam berisikan gambar-gambar atau lukisan Sedangkan layang-layang kategori tiga dimensi memiliki rongga udara dengan bentuk yang bermacam-macam Seperti hewan Selain bentuk yang unik dan beragam Layang-layang ini berwarna-warni sehingga tampil menarik Kondisi cuaca yang cerah dan angin yang berembus kencang di pantai Parangkusumo Saat Festival Layang-Layang berlangsung pun menjadi faktor pendukung layangan dapat naik ke atas udara Dalam Festival Layang-Layang Nasional juga mempertandingkan kategori Rokaku Challenge Rokaku Challenge merupakan layang-layang tradisional dari Jepang Layang-layang jenis ini cukup populer bagi masyarakat Indonesia Rokaku Challenge merupakan layang-layang berbentuk segi enam dengan minimal tinggi 180 dan lebar 150 Ada yang membedakan antara Rokaku Challenge di Jepang dengan di Indonesia yaitu pertandingannya Jika di Jepang ditandingkan layangannya, maka di Indonesia dipertandingkan menangnya Selain Rokaku Challenge, pada hari kedua dipertandingkan pula layang-layang kategori Naga Train Naga Train ini merupakan jenis layangan bertingkat karena memiliki tingkatan Diumpamakan juga seperti kereta api yang memiliki bentuk yang terbilang panjang Para peserta harus bekerja ekstra keras agar layangan ini dapat terbang Mengingat kencangnya angin yang bertiup di pantai Parangkusumo Selain bentuknya yang panjang, para pelayang membutuhkan kesimbangan untuk mengangkatnya terbang di udara Festival layang-layang nasional sangat ditunggu-tunggu sehingga tak heran Banyak masyarakat yang datang ke pantai Parangkusumo untuk menantikan aksi para pelayang ini Walaupun cuaca cukup panas terik, namun tak menyurutkan minat masyarakat untuk melihat dari dekat Ataupun hanya sekedar mengabadikannya dengan kamera foto dan video Keberadaan festival layang-layang memberi hiburan berkualitas bagi masyarakat Anime masyarakat terhadap festival layang-layang sangat tinggi Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara Terutama pada pelaksanaan festival layang-layang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Parwisata D.I.A. Arya Nugraha berharap Festival layang-layang yang untuk pertama kalinya digelar di Parangkusumo ini Dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di D.I.A. Oleh karenanya, Dinas Parwisata nantinya akan sangat mendukung festival berikutnya Tetap digelar di Parangkusumo Melalui proses penjurian yang ketat, akhirnya terpilihlah para juara masing-masing kategori Dalam festival kali ini Untuk kategori layang-layang tradisional, juara pertama diraih oleh Pangeran Petruk Club Dengan layang-layang Wijaya Kusuma Kategori dua dimensi nasional, juara pertama yaitu Samudra Dengan layang-layangnya Santai Bro Kategori tiga, dimensi nasional juara pertama, Club The Kills dengan Nagashiren Kategori Rukaku dimenangkan oleh Club Pedes Sedangkan juara umum diraih oleh Pangeran Petruk Harapan kami di tahun-tahun mendatang, teman-teman perkalin bersama-sama juga dengan Komunitas Pegiat Layang-layang ini dapat terus dan terus mengembangkan Layang-layang ini sebagai sebuah semangat untuk mempersatukan Sekaligus juga mengingatkan pesan untuk cinta bahari Bagi kegiatan pengembangan parisata di Indonesia ini Festival Layang-layang ini selain sebagai ajang menjalin tali silatur rohmi Para pelayang nasional, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di DIY Didi Triono, Ika Nagus Tiawan, Pus Padanta, melaporkan Terima kasih telah menonton!